Puluhan reok meriahkan parade reok obyok di alun-alun Ponorogo. Ini menjadi ajang silaturahmi antara pejabat pemerintahan, seniman, dan warga sipil. Tak hanya satu, dua, atau tiga, tapi ada empat puluh reok. Di ringi tetabuhan gamelan, reok-reok ini menghibur warga Ponorogo dalam gelaran parade reok obyok. Dipusatkan di kawasan alun-alun kota Ponorogo, acara digelar Sabtu sore. Ini merupakan parade pertama setelah tiga puluh tahun terakhir tidak dihelat. Reok obyok merupakan kesenian jalanan grup-grup reok yang terdiri dari Dadak Merak atau Barongan, Jatilan atau Pasukan Berkuda, dan Pujong Goanom. Senang ya mas, soalnya kan kita yang penari reok obyok kan lebih terkenal. Soalnya kan yang di Ponorogo itu nggak cuma ada jatil festival aja yang ada di FRN, kayak gitu. Sekarang kan udah ada obyok juga, itu juga udah lama jadi lebih dilestarikan juga. Rencananya, arak-arakan reok obyok akan dijadikan agenda rutin pemerintah kabupaten. Ada kerinduan dari orang-orang, reok obyok itu dihidupkan kembali. Padahal sebenarnya nggak mati reok obyok itu, ada. Dia hidup di seluruh desa-desa yang ada di Ponorogo. Tapi mereka ingin, ya seperti disemarakkan, seperti hanya festival nasional reok obyok. Parade reok obyok merupakan salah satu rangkaian grebek siro Ponorogo 2017 yang puncaknya digelar 21 September mendatang. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.